Tapi Allah beri orang ini cinta kepada Allah dalam hatinya. Ini hanya tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Hanya sampai di situ Allah itu hanya Tuhannya. Nah diberi Allah kecintaan hatinya kepada Allah. Lalu dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Dengan lezat dan ni'mat ibadah itu. Maka akhirnya orang ini sampai ke hadirat Allah. Artinya hasil bagi orang itu ma'rifatullah. Bisuhulatin wa khifah dengan jalan yang mudah dan intik. Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Al-Muqbilu ila Allahi ta'ala bil-ibadatilahu wa iqtari zikrihi wa muraqabatihi kisman. Bermula orang yang berhadap kepada Allah dengan beribadah bagi Allah. Memperbanyak zikir dan muraqabah. Kismani terbagi dua. Orang-orang yang sibuk dengan ibadah. Mereka itu terbagi dua kelompok. Al-Muqbil ila Allahi ta'ala. Ini orang yang menggunakan waktunya. Hampir semua waktunya digunakan untuk ibadah, zikir, dan sebagainya. Terbagi mereka itu kepada dua kelompok. Golongan pertama. Orang-orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai hati yang berkilau dengan cinta kepada Allah. Hatinya ini berkilau cinta kepada Allah. Sebelum bahwa mereka itu tafakkur tentang dalil-dalil adanya Allah. Sebelum mereka tafakkur banyaknya ni'mat yang diberikan Allah. Nah ini kelompok artinya orang ini belum lagi menuntut ilmu. Belum lagi tafakkur tentang keasaan Allah. Tentang banyaknya ni'mat Allah. Belum sampai ke sana. Tahu-tahu orang ini diberi Allah mahabbah kepada Allah dalam hatinya. Diberi Allah mahabbah cinta kepada Allah dalam hatinya itu. Lalu dia itu merasa lezat dengan ibadah. Padahal belum lagi menuntut ilmu. Belum lagi belajar. Apa-apa dalil adanya Allah. Apa dalil kidamnya Allah. Apa dalil bakaknya sifat 20 hajinya belum matang lagi. Apalagi hukum-hukum fikir yang luas semakinnya belum mengerti. Tapi Allah beri orang ini cinta kepada Allah dalam hatinya. Ini hanya tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Hanya sampai di situ Allah itu hanya Tuhannya. Nah diberi Allah kecintaan hatinya kepada Allah. Lalu dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Dengan lezat dan ni'mat ibadah itu. Maka akhirnya orang ini sampai ke hadirat Allah. Artinya hasil bagi orang itu ma'rifatullah. Bisuhulatin wakifah dengan jalan yang mudah dan inting. Ada sulit. Ada sulit. Karena apa? Karena berdahulu diberi Allah cahaya. Cahaya cinta dalam hatinya. Lalunya kerindangan. Lalunya kerinduan lawan Allah. Beibadah siang malam. Nikmat baginya berzikir. Padahal orang ini belum mengaji sebujurnya lagi. Belum mengaji sebujurnya. Belum tobat sebenarnya. Tapi Allah memberi. Nah ini artinya. Kaumun tasbiku anwaruhum azgarahum. Ini kalumpuk yang didahului oleh cahaya. Sebelum mereka itu berzikir. Dan ini kalumpuk termasuk dalam firman Allah. Yahtassu birahmatihi mayyashah. Allah mehususkan. Meistimewakan. Dengan rahmatnya akan orang yang Allah kehendaki. Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Tanpa susah payah. Tanpa melalui halangan, rintangan. Diberi Allah langsung ke dalam hatinya. Cahaya cinta kepada Allah. Akhirnya dia cinta kepada Allah. Padahal belum tahu apa-apa lagi tentang Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Yahtassu birahmatihi mayyashah. Allah bisa memberi itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dengan rahmatnya. Wa min hadhal faridh. Ibrahim ibn adham wa amthaluh. Termasuk dalam golongan ini. Seperti imam Ibrahim bin adham. Dan kawan-kawannya. Ibrahim bin adham ini. Seorang laki-laki. Yang hidupnya dalam istana kerajaan. Yang bergelimang dengan harta. Kekayaan. Hobinya, kesukaannya berburu. Jauh dengan nilai-nilai agama. Nah suatu hari Ibrahim bin adham ini berburu. Berburu kayak biasanya berburu. Sukanya berburu. Tahu-tahu timbul dalam hatinya geritik. Dalam hatinya bisikan timbul. Alihazahuliktah. Apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu? Timbul dalam hatinya geritik itu. Apakah aku diciptakan Allah untuk berburukah hidup ini untuk apa? Nah di saat itulah Ibrahim bin adham melepas pakaiannya. Dia tinggalkan istana. Dia mengembara. Akhirnya sampai ke kota Mekah. Di sana dia berjumpa dengan para imam. Dan menuntut ilmu di sana. Sampai beliau ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang dengan nyaman. Dengan perasaan lezat. Tanpa melalui susah payah. Siapa lagi contohnya? Fudail bin Iyad. Rahimahullah. Fudail bin Iyad ini. Yang dikenal sebagai Qati'a Uttariq. Seorang perampuk. Nah perampuk. Jauh dengan nilai-nilai agama. Satu malam begitu hendak merampuk. Mendengar ada lantunan satu ayat Al-Quran. Alam ya'ni lil-lazina amanu an taksya'a kulubuhum li-zikridlah. Itu ayatnya. Begitu mendengar ayat itu. Ibrahim bin Iyad. Fudail bin Iyad ini terketuk hatinya. Kapan aku tubat? Kapan aku kembali kepada Allah? Nah pada malam itu juga. Fudail bin Iyad mengembara. Sampai ke kota Mekah. Menuntut ilmu di sana. Akhirnya menjadi seorang waliullah. Yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada yang mengajak. Ada yang memaksa. Ada yang membawai. Dengan keringanan hatinya sendiri. Diluntarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zunnon al-Misri. Dalam seorang awliya Allah yang terkenal di Mesir. Dulunya suka mabuk. Dulunya suka macam-macam kejahatan. Jauh dari agama. Nah begitu beliau satu saat mendengar Imam Hasan Basri. Sedang ceramah di suatu masjid. Terketuk hatinya. Akhirnya langsung tobat kepada Allah. Dan menuntut ilmu. Beribadah. Dengan ni'mat. Dengan lezat. Sampai kepada ma'rifat. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gulungan pertama. Yang mencapai ma'rifat dengan inting. Dengan mudah. Tanpa ada paksaan. Tanpa ada himbawan. Tanpa ada yang mengajaknya. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Sub indo by broth3rmax